ini mumpung gak ada si dukunnya kita paksa aja kita paksa ya kita paksa sih siapa ngapain kalian kembali kenapa Ryan mau mati kau ini kembali karena kita ingin membawa kamu pulang ke pondok Zulfan kamu jangan mikir yang aneh-aneh ayo bawa 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 eh 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 nggak mau bantu eh aku bunuh Ryan ya eh eh karena kamu itu apa apa namanya kerasukan kamu tadi Sampai jam dulu Saya transferkan di Ketambang ya Terima kasih Harus balik mas Jangan dulu yan Kamu posisinya seperti ini yan Kalau kita balik nanti kamu malah terjadi apa-apa yan Saya lebih baik ya Pulang tanpa nama karena memperjuangkan sebuah perintah dari Guru Masjid Tapi kamu ini keadanya lagi seperti ini yan Kamu lagi luka parah yan Insya Allah atas izin Allah Saya enggak bakal kenapa kenapa mas jiwa kalau tujuan saya baik insya Allah ya Saya masih diberi umur panjang amin Tapi kamu enggak boleh kegabah yan Padahalmu yang seperti ini Yang sangat 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 parah Enggak ini mumpung enggak ada si dukunnya Kita paksa aja Kita paksa Ya Kita paksa si siapa Zulfai ini untuk balik ke pondok Enggak apa kita buat kita cari tali Kita putus tali ini kita seret aja enggak papa udah Yang penting dia Nyampe ke pondok Tapi apakah kamu yakin Saya yakin Kamu yakin dengan kondisinya seperti ini Sama jangan meragukan saya mas jiwa Karena sudah Hampir satu tahun lebih saya dilatih Untuk menjadi seorang pejuang oleh ini mas jiwa Jangan Saya tahu yan Saya tahu semuanya yan Tapi kondisimu ini lagi parah yan Kondisimu ini lagi Turut banget Saya menubah Meskipun banyak yang tidak suka kepada saya mas jiwa Tapi ada sebagian Ya Netizen-netizen ya Di luar sana yang mendoakan Di situ saya menjadi semangat mas jiwa Itu salah satu penyemangat saya mas jiwa Saya tahu Tanpa doa netizen saya Enggak mungkin sekuat ini Ini kita bingung teman-teman Kita langsung aja Tapi kita doa dulu Kita tutup mengutamakan doa Sekarang doa ini senjata Bagi orang musim yang mas jiwa Kita salat dulu bentar Satu menit Gak apa-apa Supaya kita dilancarkan dan dimudahkan Ini pelajaran juga buat teman-teman ya Yang di luar sana Kamu seperti ini Oh jiwa Samen Sebagai pejuang juga Yang sudah lama di pondok Kita harus tetap memperjuangkan Karena ini mungkin hujan Bagi kita Apakah kita bakal menyerah atau enggak Tentunya kita sebagai pejuang Tidak akan menyerah Betul enggak Betul Apakah kamu itu betul ya Tapi dengan kondisi itu yang tidak mendukung ini Saya mengkhawatirkan kamu Nanti terjadi apa-apa Insya Allah Mas Jiwa Kita sebagai pejuang itu kita yakin Jiwa dan raga kita Jika kita serahkan kepada Allah SWT sepenuhnya Kita akan dijaga Kita harus lebih hati-hati Untuk teman-teman jangan lupa Kita harus lebih hati-hati Doakan kami Ya Supaya insya Allah tidak terjadi apa-apa Saya minta bantu doa Bantu sholawat Supaya kita tetap aman Dan kita bisa menjalankan Tugas dari Gus Kita untuk membawa pulang si Zulfa ini Saya persen sekali lagi untuk teman-teman Saya memang jangan khawatir ya Tentang Zulfa kenapa-kenapa narik di pondok Kita ikuti alurnya saja Ya Intinya saya tidak ingin Mengecewakan siapapun di sini Kita ikuti saja alurnya seperti apa Ya Munggu Masih jual Apa kita langsung saja itu gimana Kita berangkat sambil baca doa dalam hati Kita minta pertolongan kepada Allah Dan juga teman-teman jangan lupa doakan kami Semoga tidak terjadi apa-apa Kalau gitu Kita berangkat dengan hati-hati Dengan waspada Karena banyak yang mengitai kita Maupun itu Barang halus Maupun itu anak buah si Dukuni tadi Udah Ayo kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim Kita berangkat Bismillahirrahim Ini kondisinya sangat lemah Gimana Apa kita pulang saja dulu Terima kasih Kita ingin keluarga Ini lihat teman-teman Perjuangan rayan sampai seperti ini Ngapain kalian sembarunya Zulfa mulutmu dijaga Zulfa mulutmu dijaga Aduh Kenapa rayan mau mati kau Zulfa mulutmu dijaga ya Zulfa Kenapa sih Jiwo Zulfa mulutmu Jangan gitu ya Jangan gitu ya Kenapa Jiwo Biar temanmu itu Jangan seperti itu ya Kita ini kembali Karena kita ingin membawa kamu Pulang ke pondok Zulfa Kamu jangan mikir yang aneh-aneh Aku sudah menawarkan tawaran yang sangat bagus pada kalian Kenapa kalian tolak Karena tawaranmu itu tidak baik Zulfa Itu sangat baik Jiwo Aku hanya ingin menjadi istri keduanya Gus Lalu kenapa kalian berdua tidak mau membantuku Kenapa Karena kamu di jalan yang tidak benar Zulfa Alah Sudahlah Jiwo Rayan Sudah Apa susahnya kalian Kamu minta apa saya kasih Maumu apa saya turutin Saya cuma minta itu loh Jiwo Kamu tuh tinggal Ngerayu Umi Biar mau nerima aku Ngerayu Gus Biar mau menikahin aku Udah Mas Jiwo Wabun wajah orang gak itu Orang goblok kamu itu Ya Allah Kamu ini Udah berlakumu ini salah Waalaikumsalam Tiba-tiba dari sini Beb Ini kenapa dia gak mau pulang Ini Beb Dia gak mau pulang Dia malah minta kita-kita ini untuk Jadi satu sama dia Beb Kan gak baik itu Beb Ayo pulang sudah dari Pasar menjadilah disini Persyaratanku cuma itu loh Beb Aku hanya ingin menjadi istri keduanya Gus Sudah gak masuk akal lah itu Sudah Sudah kalau gak mau aku gak akan pulang Malah dia ini mau guna-gunain Gus Beb Mau guna-gunain Umi lewat si dukun itu Beb Ya apa mempan Beb Orang sakti nih guna-guna Godohnya ini kelewatan Beb Semua orang itu pasti ada titik lemahnya Jangan sombong kalian Sudah saya mohon Eh Raya Jangan gitu ya kamu Kamu jangan gitu ya Eh Ngapain kamu Eh Sudah Sini-sini Kamu tak bilangin sini Kamu boleh sujud Tapi sujudmu itu hanya untuk Allah Bukan untuk sesama manusia Saya cuman minta tolong Sudah jangan Gak main Apa ngotot dia suruh balik ke pondok Orang dia malah tambah niatnya jelek ke Mana ada niatnya jelek Tapi ini amanah dari Gus Beb Untuk membawa dia pulang Jadi ketemu tadi niatnya dia untuk ini Untuk apa namanya Untuk mau diguna-guna Makanya itu Kita paksa dia untuk pulang Supaya dia ini bisa dijarah yang lurus Makanya itu Orang dia-dia aja gak mau kok Mungkin lah kalian cuma punya dua pilihan Kalian pergi dari sini Atau kalian mau ngebantu saya Kerjasama dengan saya Saya bantu saya men Silvah Tapi saya men Balik ke pondok Saya mohon bisa menang Sudah ngapain kita menang Yang penting juga kita udah ngajak dia Saya juga dia kalau gak mau ya sudah kita Kita harus membawa hasil Untuk Gus Beb Ya terus gimana orang dianya gak mau kok Malah mau ngasih pilihan kita Dengan pilihan yang gak masuk akal Makanya itu Kan kita itu Dari awal udah bilang Malah dia Ini Raya sampai seperti ini Penyebabnya Penyebabnya dia Kalian juga berangkat sini Sampai liat Raya kesian loh Bahaya loh Kalian datangi tempat yang Karena kita disuruh Kalau kita gak disuruh ya Kita gak bakal kesini Iya Walaupun disuruh Gus Kita kan udah Jangan jalankan perintahnya Ya sudah kalian kembali saja Sana Pilihannya dua kok Apa susahnya sih Kalian bantu saya Supaya saya menjadi istri keduanya Gus Kalian minta apa juga saya kasih Kita ini gak minta apa-apa sama kamu Yang penting saya ini cuma minta satu Kamu pulang ke pondok Gak mau Saya mau pulang ke pondok Kalau saya menikah dengan Gus Kalian gak tahu ya Saya itu terobsesi sekali dengan Gus Idris Kenapa kalian gak mau ngebantu saya Saya gak ada niatan jahat loh Saya hanya ingin menikah dengan Gus Idris Apa susahnya Kamu minta apa Kita mau nurutin dia Ngapain kita nurutin dia Inilah teman-teman Salah satu Bapak Putu Itu cinta itu Terputar Dia ini sudah dibutakan Karena Apa ya Beb Semuanya Beb Wah cabai-cabai juga Lihat ya Bahwasannya kita udah ngajak dia Untuk kembali ke pondok Untuk Apa Kembali ke jalan yang benar Malah dia ngajak kita untuk Bersekongkol Berjalan yang benar Aduh Kalian tuh Berisik ya Tinggal dikasih pilihan kayak gitu aja Kalau gak mau udah lah pergi Oke kita fine Kita pergi Tapi ayo Kamu kembali ke pondok Enggak Setelah itu Kamu mau ngapain Kamu mau pulang Junggi balik Sekongkol jadi iblis Terserah kamu Yang penting tugas kita Selesai aja Oh ya tidak bisa Gimana dengan keinginan saya Kalau saya nurutin keinginan kalian Oh tidak bisa Eh Julfa Kalau kamu jalannya seperti ini Tidak akan pernah terwujud Apa keinginan kamu Karena jalan kamu ini sudah Tidak benar Cinta itu Murni Cinta itu dari Hati ke hati Bukan cinta itu karena paksaan Dan cinta itu Tidak bisa Sesaat Persetan ngomong apa kalian Udah jiwa Habib Rayyan Kalian mau apa Kalian mau perempuan cantik-cantik Saya kasih Kalian mau uang ratusan juta Saya kasih Mau rumah Mau mobil Saya kasih Gak butuh Kita Kita datang sini Ngajak kamu Untuk Berada di jalan yang benar Manusia-manusia sombong Kayak kalian Kembali ke jalan yang benar Buat apa Kita cari dunia Kalau kita Gak ada keridoan Dan keberkahan Di situ Jangan sampai Kalian berdua Rayyan Sama sejiwa Boni juga Terpengaruh Terus yang harus Gimana Dengar saya ini Takut Kalau nanti Kita belum Gak mau bahas Kita dimana Ini lokasi Rayyan ini Mas Jiwa Saat itu Kemi-Sokopan Niti-ti Putri-putrinya Kegus Makanya Gusnya ini Memegang amanah Dari almarhum Ini Gak betul Tapi Anaknya almarhum Ini yang malah Mau buat jengkel kita Malah dia Menghalalkan Sejarah Betul Kita bawa dia Kita secara paksa Ben Gak lapan Harus Karena kita punya tanggung jawab Moral Kan Kegus Karena gue juga punya tanggung jawab Kepada kini Kepada kini Sof Kami siap Kalau dia gak mau ikut Secara Halus Kita bawa Ini saya Saya masih sabar Saya beri panjeringan Secara halus Sampean Ikut kami pulang ke pondok Atau Kami paksa Kami seret Sampean ke pondok Enggak Saya gak mau Untuk kalian pulang ke pondok Kalian siapa loh Baru satu kali Saya Hilang kan Sudah Sujiwo Jangan banyak omong Sudah Bawa aja dia Taruh di pondok Dia mau kemana Terserah sudah Yang penting Tugas kita Panggung jawab kita Kegus Sudah kita jalankan Kan begitu Terus dia nanti Mau ngapain Mau bersepongan Ngongkol dengan Jin Iblis Sekalipun Serah itu Haknya dia Serah Alah Udahlah Berisik kalian itu Ayolah Kalian Bantuin saya Apa susahnya Oke Oke Kita akan Bantu kamu Ya Kita bantu dia Tapi kalau dia Mau pulang ke pondok Bantu dia Untuk pulang ke pondok Kalau dia Nggak mau Gimana Zulfa Sudah seret Yaudah Seret aja Ini Kalian Jangan Macem-macem Ya Kalian Pikir Saya Nggak bisa Ngelakuin Apa-apa Lakuin Kita Nantang Jangan Nantang Kita Datang Baik-baik Kek Sini Bukan Nggak Jahat Mas Jiwa Ini Gimana Mau Lakuin Apa Zulfa Bawa Eh 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 Ya Allah Aku bunuh Ryan ya Eh 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 Aku bunuh Ryan ya Eh Mas Ryan Sudah mending kita pergi dulu Pergi dulu Kalau saya Nggak terima Ryan disakiti Kasian Mas jiwa eh maksudnya kamu itu apa mau megang-megang Mas Jiwa juga itu eh kamu itu untung aja pentung-pentung pakai ayo pentung sama nih udah tak kasih hati loh malang rogong rempel lo tapu aja Mas Jiwa mulutnya itu mukanya aja nih kayak iblis itu ya mukanya itu pantasnya dari mananya eh kamu jangan main lempar-lempar aja kamu beraninya sama Ryan meslein enggak papa meslein Astaghfirullahaladzim sampai pakai daun itu lemas Jiwa kasihan Mas Jiwa udah mending kita balik aja dulu Mas Jiwa udah mending pulang aja selain jangan tapi kita harus tembawa Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya ah senyata alisir ya Muka kamu nggak papa Insyaallah abeb abeb ini gimana Beb Beb menatasi itu dulu Beb kamu diajak baik-baik nggak bisa maksudnya kamu itu jangan cengar-cengir kamu itu sombong amat gede orang mukanya kamu menyakiti Ryan berarti kamu menyakiti saya hai 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 oh ya tahu rasa diakit jadi perempuan yang macem-macem udah maksa jadi istri nggak apa-apa sering yang dibunuh aja nih apa berdeba berdeba itu untung masih nyawa belum berarti kalian nyerang aku ya Beb atasi dia Beb saya tak jaga Ryan dulu Beb saya pulihkan dulu tenaganya ya ya dia kok tiba-tiba punya alfabet seret ajabit tuh Astagfirullahaladzim eh mungkin ini kakaknya jiwa ini kakaknya jiwa Oh ini gurunya kita hampir kita iya mantesan kok dua ilmu deh hahaha berani kamu sama cewek aja ya hahaha jangan kan kamu gurumu semprung dateng ke sini nggak takut hahaha hebat jangan sampai kalah mbah kamu ini hahaha cuma segitu kamu ilmu kamu mana tujuh oke dulu kamu hahaha hahaha eh juga apa-apa yang kamu jangan maksain hahaha aduh Renre Papa mau mati kamu ya hahaha 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 ya Allah gimana ini kamu jangan kayak orang bingung eh 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 kejar kejar eh eh ah Astagfirullah kemana Wow Wow nggak ada udah kita balik kita matiin dulu ya 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 ya